Praise the Lord, second favorite, mana dia orangnya, kita juga ada city blessing rapper rupanya ya, city blessing rapper, wow, come on berikan tepuk tangan buat Santi, God is good, selamat pagi bapak ibu saudara sekalian, anda yang join online, good morning, saya percaya Tuhan akan bicara kepada masing-masing kita pagi hari ini, saya percaya Tuhan sudah siapkan satu firman yang menurut saya akan melengkapi dan membangun anda semua pagi hari ini, dan sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya khotbahkan, saya akan menayangkan kepada anda sebuah video singkat mengenai apa yang yayasan yang kira-kira 20 tahun yang lalu saya dirikan di Indonesia, sejak 20 tahun, mungkin 22 tahun waktu kita mulai kirim barang-barang ke kontainer barang-barang kemanusiaan ke Indonesia, lalu kemudian menghasilkan yayasan ini, sampai sekarang masih berjalan saudara. Siapa yang tahu bahwa bulan April tanggal, kalau tidak salah tanggal 6 apa 16 ya saya lupa, itu ada saiklon, ada siklon di Nusa Tenggara Timur, ada yang dengar itu? Tempatnya hancur luar biasa saudara, sehingga banyak rumah yang hancur, ada yang hancur sebagian dan perlu direnovasi, dan ada yang hancur total. Dan saya mengucap syukur di mana kita ada ministry partner yang bergerak dengan cepat, dan mengulurkan bantuan, bukan hanya berupa makanan atau minuman, ada juga tim dokter yang pergi bersama-sama dengan mereka, tapi kita juga membangun, membangun apa saudara? Rumah-rumah yang rusak, diperbaiki, rumah-rumah yang hancur, dibangun dari scratch. Ada juga gereja-gereja yang hancur, yang dibangun. Bukan gereja City Blessing saudara, gereja ada sidang jemaat Allah, ada balai keselamatan atau Salvation Army, dan gereja lainnya, dan juga ada sekolah-sekolah yang ada yang direnovasi, ada yang dibangun dari scratch juga saudara. Dan kalau Anda melihat berapa jumlahnya yang sudah sampai saat ini, sampai hari ini dibangun, sampai saat ini direnovasi, saya melihat, wow, Tuhan luar biasa. Saya mau supaya Anda menyaksikan dengan hati yang terbuka, bahwa ternyata Tuhan memakai gerejanya, Tuhan memakai saudara dan saya, Tuhan memakai saudara-saudara kita di Indonesia, sebagai orang yang sudah diberkati, kita menjadi berkat. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita menolong untuk menyelamatkan orang lain. Amin saudara. You ready? Video? Oke, silahkan. Habis. 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 selamat menikmati 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 dan kita melihat sebetulnya ada orang-orang yang lebih susah daripada kita ada orang-orang yang lebih menderita daripada kita kadang-kadang kalau kita melihat seperti ini saudara kita diingatkan kembali untuk jalan di atas tanah saudara jangan terlalu ngawang-ngawang dan kita lupa bahwa sebetulnya apa yang kita alami semuanya ini adalah berkat daripada Tuhan dan setelah kita terima berkat dari Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi saluran berkat amin saudara karena Tuhan punya rencana yang besar Tuhan punya rencana yang besar mari kita tundukkan kepala kita berdoa Tuhan Yesus hambamu berdoa saat ini supaya masing-masing kami membuka hati dan menerima firmanmu dengan hati yang lapang dengan hati yang mau lembut supaya firmanmu bisa tertanam di dalam hati kami bukan hanya secara emosi kami menerima tapi dengan pengajaran firmanmu supaya kami bertumbuh dengan solid dengan solid dibangun di atas dasar firman Tuhan Tuhan pakai kami ya Tuhan dan pakai hambamu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini supaya kami semua yang mendengar bisa dilengkapi dan dibangun terima kasih ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berseru amin saya akan mulai dari firman Tuhan di Lukas fasal 19 ayat yang ke 10 Lukas fasal 19 ayat yang ke 10 tuliskan disini bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang anak manusia bicara mengenai Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang yang hilang itu apa saudara yang hilang adalah hubungan katakan sama-sama hubungan atau relationship antara manusia dengan Tuhan yang hilang itu relationship antara manusia dan Tuhan itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk memulihkan supaya kita yang tadinya berdosa hidup dalam dosa yang kita gak tahu bahwa semuanya itu bisa ditebus bisa diampuni dan bisa dilepaskan kita gak tahu saudara tapi setelah kita tahu dan kita menerima Yesus dan setelah kita diselamatkan saudara setelah kita diselamatkan saya percaya bahwa saved people saved people orang yang sudah diselamatkan akan menyelamatkan orang lain saudara nanti saya akan jelaskan supaya Anda gak salah mengerti saudara bahwa yang bisa menyelamatkan hanya Yesus tapi Yesus pakai kita pakai saudara dan saya yang sudah diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain yang belum selamat kita gak bisa menyelamatin orang saudara firman Tuhan mengatakan di dalam Roma fasal 10 ayat 13 dan 14 dituliskan sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia bagaimana mereka bisa mendengar tentang dia jika tidak ada yang apa saudara tidak ada yang memberitakan bagaimana mereka bisa dengar kalau gak ada yang memberitakan kebanyakan dari kita itu kadang-kadang berdoanya seperti ini Tuhan selamatkan kota saya tapi Tuhan bicara kamu selamatkan kotamu kamu berbuat baik di kotamu kamu lakukan bagianmu seringkali kita minta Tuhan yang bekerja Tuhan tolong orang-orang miskin lalu Tuhan bicara sama kita kamu tolong orang-orang yang miskin seringkali kita bicara Tuhan kau jangkau engkau jangkau jangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan di tetangga tetangga saya di kota dimana anda tinggal jangkau 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 tapi Tuhan bicara aku berikan kamu mulut untuk memberitakan aku berikan kamu kaki untuk jalan dan datangin mereka jangan tunggu mereka datang kita datang kepada mereka jangan tunggu mereka tanya mereka gak tahu mengenai keselamatan kita beritahu kepada mereka kalau ada halangan ada tantangan ada kesulitan Tuhan berkata firman Tuhan mengatakan demikian kalau engkau berkata kepada gunung ini beranjaklah dari sini ke sana jika engkau berkata kepada gunung ini kita maunya Tuhan engkau pindahkan gunung ini Tuhan bicara aku kan sudah bilang kamu yang bicara kepada gunung ini kamu yang bicara kepada problem kamu anda yang bicara anda dengan roh kudus yang sudah memberikan otoritas kepada anda anda bicara kadang-kadang kita gak mau bicara kepada gunung persoalan kita karena kita sudah terbentuk satu pikiran di dalam benak kita bahwa gunung itu gak bisa denger persoalan gak bisa denger halo tapi saya percaya pagi hari ini anda bisa mendengar dan menerima oh ternyata saya di mulut saya ini ada kuasa yang Tuhan sudah berikan are you excited jadi kalau anda berkata Tuhan selamatkan tetangga saya sekali lagi saudara saya gak bisa selamatkan tetangga saya tapi Tuhan berkata hanya anda hanya saya yang bisa beritahu kepada tetangga saya mengenai Tuhan amin saudara jadi pertanyaannya disini saudara bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya pertanyaannya disini who will tell them siapa yang akan memberitakan saya tanya kepada anda disini saya tanya kepada anda yang mendengar di online maukah anda memberitakan maukah anda menyampaikan anda anda sebagai messenger sebagai penyambung lidah sebagai orang yang memberikan kesaksian yang memberitahu ceritanya bagaimana anda diselamatkan itu bagaimana saudara saya melihat bahwa setiap kita disini bisa menerima Tuhan Yesus karena ada orang yang bicara kepada anda mengenai Tuhan Yesus ada orang yang memberitakan kepada anda anda mendapat informasi demikian juga saya dari dulu sebelum saya ke Amerika di Indonesia ada orang yang memberitakan tapi saya yang mengeraskan kepala gak mau terima mungkin ada beberapa saudara yang mirip-mirip seperti saya tapi akhirnya terima Tuhan juga wah begitu terima Tuhan ngesel loh terima Tuhan kok ngesel ngeselnya kenapa gak tobat dari dulu kenapa nunggu udah umur segini baru terima Tuhan kalau tahu begini bisa dari dulu dulu udah terima Tuhan jadi saudara ada orang yang memberitakan ada orang yang memberikan informasi ada orang yang menjadi penyambung lidah ada saudara pernah lihat gambar ada ada kura-kura yang nangkring di atas pagar di google suka ada itu gambar ilustrasi saudara kalau kura-kura bisa ada di atas pagar artinya apa saudara dia gak bisa naik ke sana sendiri ada yang bawa ada yang taruh dia di sana kalau ada orang yang berhasil itu pasti ada orang yang memberitakan yang memberikan informasi yang memberikan connection yang memberikan kesempatan yang memberikan pengharapan yang memberikan macam-macam saudara sehingga Anda bisa berada di mana Anda sekarang ini karena ada orang yang menyampaikan informasi ini saudara sehingga Anda bisa berada sampai di mana Anda berada saat ini siapa yang akan kasih tahu kepada mereka apakah pastor Tom atau sectional leaders atau kira-kira orang di sebelah Anda atau kira-kira Anda sendiri are you with me kita ini hanya penyambung lidah jadi saya mau memberikan tantangan kepada seluruh saudara di sini khususnya jemaat city blessing supaya kita ini ada city blessing ini ada untuk menyambungkan antara manusia dengan Tuhan karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Anda dan saya yang sudah diselamatkan coba dong ngomong sama orang lain sampai jangan disimpan sendiri aja jangan hanya untuk kebaktian 8.30 sampai jam 10 pokoknya kalau sudah jadi orang Kristen yang penting sudah ke gereja ya sudah no saya akan tunjukkan kepada Anda satu gambar di sini gambar ini adalah visi yang didapatkan oleh pendiri dari Salvation Army General William Booth dia mendapat visi dan waktu diceritakan digambarkan lukisan ini visinya digambarkan maksud saya nah di sini saudara Anda bisa melihat maaf gambarnya agak kabur ya di sini ada orang-orang yang yang apa saudara yang hampir tenggelam mungkin juga ada yang sudah tenggelam tidak kelihatan tapi di sini ada macam-macam orang di sini ada yang lagi exercise lihat tidak tidak salah exercise tapi tidak peduli ini ada orang mau mati di sini tidak peduli ada orang yang lagi pacar-pacaran di sini tidak salah untuk dating kenalan tapi tidak peduli ini ada orang di depan mereka ada orang sibuk telpon kayak kita sekarang kira-kira hp di mana-mana kalau ketinggalan alkitab tidak balik tapi kalau ketinggalan telpon balik ada lagi yang apa ini sorry ada lagi yang apa saudara i'm sorry what did i do ada lagi yang main musik di sini cuman ada satu orang di sini ayo yuk 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 mau ditolongin di sini yang lain mancing lagi di sini yang mancing kita melihatnya di sini kalau kita yang di sini gimana saudara kalau kita yang di laut di sini yang lagi tenggelam melihat orang begitu sebel apa enggak bisa marah apa enggak halo ya ada yang melukis ada yang macam-macam ada yang makan 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 enggak salah untuk makan enggak salah kersel makan sama-sama enggak salah saya juga mau kalau diundang saya mau jonjuh tapi orang-orang yang tenggelam ini gimana ya saudara orang-orang yang tenggelam ini gimana apa yang anda akan lakukan setelah anda diselamatkan apa yang kita akan lakukan apa kita diam-diam aja saudara apa kita diam-diam aja saya bawa ini saudara tahu enggak ini apa no ini bukan bullet fest ini life jacket life jacket life fest life fest kalau anda berenang di lake anda berenang di anda ikut kayak dimana anda pergi naik kapal dimana sewa apa di lake begitu peraturannya di Amerika itu mesti pakai ini saudara supaya enggak tenggelam saya kapan ya mungkin 10 tahun yang lalu saya hampir tenggelam sebetulnya sudah tenggelam saudara waktu saya pergi ke Saint Thomas sebetulnya sudah tenggelam enggak bisa nafas tapi karena ada life jacket naik saya jadi saya melihat disini saudara semua anda yang sudah diselamatkan kita ini sudah ada life jacket apa gunanya life jacket ini kalau ada orang yang tenggelam kita diemin aja atau kita pajang aja kita pajang saya udah selamat saya udah selamat datang dong ke gereja oh kalau ada orang yang mau life jacket ini datang saya kasih tapi anda sudah lihat ada orang tenggelam enggak dikasih kamu minta dong kalau minta pasti kita kasih orang sini blessing baik-baik tapi kalau gak minta anda lihat orang tenggelam anda lihat orang tenggelam diem aja mungkin gak anda selama ini sudah minggu-minggu lalu mungkin atau bulan lalu anda makan siang dengan orang yang perlu life jacket karena mereka itu sedang tenggelam saudara tenggelam di dalam addiction mungkin mereka sedang tenggelam dengan hal-hal yang sangat negatif lagi tenggelam ada yang tenggelam dengan kesepian lagi kesepian lagi tenggelam ada yang tenggelam depresi ada yang dapat berita kamu ini sakit berat dan umurnya tinggal 3 bulan lagi uh tenggelam dia putus asa ada orang yang gak punya pengharapan lagi ada orang yang tenggelam gak tahu masa depannya gimana makanya Yeremia 29 ayat 11 mengatakan aku tahu rancangan yang ada padaku aku tahu rencana yang ada padaku untuk memberikan kamu hari depan yang penuh pengharapan saudara saya melihat bahwa seringkali di dalam hidup kita sehari-hari dalam hidup kita sehari-hari kita pajang aja ini tapi kita gak pernah pakai gak pernah pakai hari ini saya mulai seri seri khotbahnya evangelism jadi apakah penginjilan itu tugasnya pastor aja enggak saudara siapa bilang tugas anda semua tugas kita semua tapi saya melihat bahwa ada orang yang gak mempunyai niat untuk melemparkan life jacket ini gak niat bahwa aja ada orang hari minggu haleluya kita ke gereja haleluya tahu nih ada orang ada teman ada teman di kerja ada teman di bisnis ada teman ada tetangga yang gimana gimana saudara diam aja gak mau melemparkan berita kehidupan kepada orang yang membutuhkan firman Tuhan mengatakan di amsal 11 ayat yang ke 30 orang benar seolah-olah menanam pohon yang mengeluarkan buah yang memberi apa kehidupan dan orang yang memenangkan jiwa adalah orang yang bijaksana wow orang yang memenangkan jiwa adalah orang yang bijaksana mau jadi bijaksana halo kok lemah sekali nih mau jadi bijaksana yang sebelah sini kira-tanya yang lebih kuat daripada yang sebelah sana mau jadi orang yang bijaksana semuanya mau jadi orang yang bijaksana menangkan jiwa menangkan jiwa bukan buat anda bukan buat saya buat orang yang lagi tenggelam nih sampaikan 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 berita berita keselamatan berita kehidupan ini saya melihat ya saudara di kisah rasul fasal yang ke satu ayat yang ke delapan oh ayat yang banyak dari saudara mungkin ada yang di online juga anda sudah hafal ayat ini kisah rasul satu ayat delapan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu wow dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem seluruh Judea Samaria sampai ke ujung bumi kita seringkali berhenti aja sampai disini tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu saudara kalau terima kuasa buat apa setelah terima kuasa buat apa setelah diurapi buat apa banyak saudara yang maju datang didoakan diurapi dengan minyak setelah diurapi mungkin rebah mungkin bahasa roh setelah itu apa setelah itu apa ada minyak disini setiap kali disediakan mengurapi orang oke kalau anda terima roh kudus anda dapat kuasa buat apa disini dijelaskan kamu akan menjadi ayo dong saudara yang semangat kamu akan menjadi kamu akan menjadi saksi bukan saksimu saksinya Tuhan bicara mengenai Tuhan bicara bukan karena sekarang berhasil dulu berhasil karena apa ada tantangan anda bisa lewat anda bisa memenangkan tantangan karena siapa anda disembuhkan karena siapa 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 yang menyembuhkan siapa yang membebaskan siapa yang mengampuni siapa yang membebaskan anda dari addiction yang mengangkat anda dari loneliness yang mengangkat anda dari segala negatif tadinya negatif tadinya khawatir tadinya takut sekarang tidak jadi orang yang demikian lagi itu karena siapa jadi saksi kasih tau kasih tau karena banyak orang yang tidak tau saudara saya bacakan di dalam amplified translation mengatakan demikian saudara but you will receive power and ability when the holy spirit come upon you and you will be my witnesses dalam kurum to tell people about me bisa kelihatan apa gak saya lihat ada yang miring miring apa saudara to tell people about about Jesus sudah diurapi terus apa saudara urapan kalau gak dipakai mendem siapa yang mau kasih tau aduh kalau saya kasih tau nanti saya bisa kehilangan temen nanti kalau saya kasih tau saya bisa kehilangan deal kalau saya kasih tau mengenai Tuhan saudara berdoa dan sederhana aja saudara simple 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 sekali katakan sama-sama simple siapa yang mau memberitakan kalau enggak gak tahu mereka saya dulu juga gak tahu lahir bukan dari keluarga Kristen dibesarkan bukan Kristen ada orang yang memberitahu mengenai saya mengenai Tuhan Yesus yang bisa mengampuni menyelamatkan memberikan hidup yang baru oh ada informasi yang saya terima setelah saya terima saya bagikan kepada orang lain kalau untung jangan disimpan sendiri bagi-bagi dapat berkat jangan disimpan sendiri bagi-bagi dapat keselamatan jangan disimpan sendiri sampaikan kepada orang lain apa yang anda perlu sampaikan sederhana aja saudara firman Tuhan mengatakan karena semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah ini yang disebutkan di Lukas 19 tadi anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang itu relationship semua orang semua orang katakan semua orang termasuk saudara apa enggak semua yang orang saudara itu sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah dan karena dosa firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut maut itu artinya apa perpisahan antara manusia dengan Tuhan tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Tuhan mendemonstrasikan kasihnya kepada kita semua kepada semua saudara bahkan bahkan kalau Anda belum menerima Tuhan Yesus saya mau beritahu kepada saudara bahwa Tuhan sudah mendemonstrasikan kasihnya kepada kita walaupun kita ini masih berdosa Kristus sudah mati buat kita dan bukan hanya dia mati buat kita dia dikuburkan dia bangkit pada hari yang ketiga bangkit kita bukan menyembah Tuhan yang mati saudara dan firman Tuhan mengatakan dengan kasih karunia Anda dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik Anda gak ada orang yang bisa memegahkan diri ini karena gue baik nih gue selamat karena tolong orang karena melayani orang miskin mungkin nolong bencana mungkin kasih uang mungkin kasih makan bukan bukan mau kasih makan berapa orang saudara kalau itu syaratnya supaya Anda diselamatkan mau beli keselamatan gak bisa gak ada orang yang cukup kaya untuk bisa beli keselamatan ayo with me firman Tuhan mengatakan barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah jadi saudara ternyata yang perlu disampaikan itu gampang yang tadi saya sudah sampaikan saya masih ingat mungkin mungkin 17 tahun yang lalu saya pergi mancing sama bishop siapa disini yang suka mancing oke 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 alright saya gak suka mancing dan saya gak pernah mancing tapi saya mancing karena yang ngajak saya bishop bar piers bapak rohani saya saya diajak mancing minum dramamin salah lagi minumnya terlambat katanya malamnya mesti minum dulu paginya mesti minum dulu waduh jadi agak mabok saudara saya gak pernah mancing coba ngomong gak pernah mancing diajak mancing deep sea fishing ya gak terlalu deep deep amat tapi cukup jauh dari darat wah saudara waktu itu pergi berapa orang ya ada kaptennya ada asistennya bishop dan saya lalu satu orang lagi saya diajarin cara pegangnya gimana nanti kalau dapat gak pernah gak pernah mancing seumur hidup tapi waktu diajarin sementara lempar tinggal begitu aja kan lemparnya gak usah gak usah gitu saudara itu kalau fly fishing kalau gak salah ini tinggal gini aja saudara dan enaknya sama bishop saya gak usah pasang umpannya lagi ada asistennya disitu dipasangin umpannya saya tinggal oke Paul lempar lempar yang tadinya saya udah mulai mabuk begitu ya begitu dapet bishop dapet dapet wah lupa mabuknya dapet begitu dapet angkat ada ada orangnya lagi yang nangkepin yang ngelepasin itunya saya gak bisa bisa ketusuk sih nanti gak gak ada pengalaman wah dalam waktu dua jam kira-kira ya itu kita tangkep paling sedikit 230 ikan gak termasuk ikan yang kecil yang gak boleh ditangkep ya yang ukurannya gak boleh ditangkep mesti dipulangin wah aduh begitu pulang seneng saudara mabuknya lupa bener-bener seneng sekali saudara jadi saya belajar begini anda mungkin gak pernah mancing anda mungkin gak pernah kasih ini ke orang coba ngomong gampang 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 yesus bilang begini saya kok diingetin waktu saya berdoa saya diingetin lagu sekolah minggu ini katanya sudah mulai second phase ya children ministry reopen berikan tepuk tangan buat tim kita disini luar biasa saya ingat lagu sekolah minggu i will make you fishers of men fishers of men i will if you follow me if you follow come on jadi gak usah khawatir kalau kita ikut yesus aja kita akan menjadi fishers of men kalau kita gak menjadi fishers of men mungkin bikin aja kita belum betul-betul ikut dia menurut saya ini nancep sih hello karena ada orang-orang yang pikir saya udah diselamatkan yang penting gue ke gereja udah cukup jadi tadinya minggu gak ke gereja sekarang gak ke gereja habis itu Senin sampai Sabtu ngapain oh God help us bisa lanjut saudara anda gak perlu tahu banyak seperti saya pengalaman saya tuahiannya itu sudah banyak saudara saya banyak yang gak tahu waktu sejak pertama saya terima Tuhan saya banyak yang gak tahu saudara saya belum waktu itu saudara gak tahu itu di Alkitab Alkitab terdiri dari ada 66 buku saya gak tahu saudara ternyata di Alkitab juga ada orang yang bersaksi yang memberitakan yang ngomong yang memberitakan yang ngomong sama orang lain lalu orang orang pada tanya siapa siapa yang nyembuhin kamu saya gak tahu kamu gak tahu saya gak tahu yang saya tahu yalah tadinya saya buta sekarang saya bisa melihat baca baca konteksnya disitu orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di Yohanes Fasel yang ke 9 dia gak tahu kemudian baru berapa lama baru ketemu aku yang nyembuhkan kamu aku percaya oh puji Tuhan anda gak perlu punya teologi yang harus sekolah Alkitab dulu baru bisa memberitakan firman Tuhan saya memberitakan firman Tuhan baru saya bertobat langsung aduh semua saya mau beritakan bahasa Inggris masih belepotan saya dari kampus ke kampus oh luar biasa sekali saya sampaikan saya sampaikan firman Tuhan saya berikan kesaksian saya berikan kesaksian demi kesaksian coba saya lihat bisa gak ada sectional leader dan care cell leadernya yang kumpul mungkin satu minggu terakhir anda kumpul saya butuh kira-kira sepuluh orang sepuluh orang di care cell anda termasuk dengan anda bisa maju ke depan sini maju depannya sepuluh orang oke yang lain lagi yang gak usah satu care cell juga sepuluh orang oke silahkan silahkan maju oke 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 all right come on come on ya oke musik team sekalian maju juga gak apa-apa saya udah hampir selesai kok oke coba ceritanya nih kumpul-kumpul nih kalau di care cell kalau makan kan kumpul kalau makan kayaknya gak gak pake masker juga dibuka juga maskernya bukan berarti harus dibuka sekarang no oke ini lagi oke 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 dekat-dekat sini gak apa-apa oke sampai tengah-tengah sini juga oke kumpul oke coba ini kira-kira ya saya dulu waktu tahun 80-an begitu bertobat punya teman-teman banyak kita yang oldtimer disini ada Pak Iwan salah satu oldtimer kita kumpul coba kita kumpul kalau kumpul biasanya kita makan ya betul ya coba coba kita makan oke makan seru ya ngobrol kan ngobrol oke coba ngobrol 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 satu sama lain oke oke ngobrol oke nah tapi ya tapi saudara setelah itu ya ini tahun 80-an 80-an kita berdua berdua ya oke misalnya disini berdua ya Pak Chris sama Pak Jeff ini ngomong kamu ada teman yang belum terima Tuhan belum ada gak oh ada kamu ada gak ada juga oke gimana kalau minggu depan kita berdua nih ya kunjungin teman kamu yang belum terima Tuhan habis dari teman kamu kunjungin teman saya nih are you with me oke lalu datang nih datang yang kenalkan dia nih temannya Pak Jeff dia berdoa Pak Chris by the way one of the old timer juga the old young timer lalu ngomong nih kasih kesaksian dia mulai ngomong Chris berdoa sebelumnya udah berdoa tapi disana ya gak sambil ngomong oh ada watasan gak 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 begitu ya doa dukung begitu ya dukung eh temannya terima Tuhan wow lalu kembali ke temannya Pak Chris gantian ngomong terus begitu saudara sampai terima Tuhan ada yang gak terima juga ada are you with me tapi yang saya sebutkan ini itu bahasa Inggrisnya itu intentional katakan intentional apa itu intentional anda berencana berencana membuat rencana kalau gak makan terus enak gak sementara enak tapi mungkin kamu gak mengikut Yesus sebagaimana menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya kita bisa menjadi orang yang eksklusif masing-masing ada life jacket masing-masing ada tapi dipajang aja ada orang yang lagi kelelep nih kamu kamu gak minta sih kalau kamu mau minta pasti aku kasih jadi buat pajangan doang are you with me jadi coba kita belajar kita belajar bukan hanya teori menurut saya banyak dari kita yang puas setiap minggu denger kotbah minggu demi minggu demi minggu demi minggu demi minggu sedangkan ada orang yang gak denger satu kalipun eh kebetulan orang itu kerja sama-sama anda mungkin tetangga anda mungkin you know gak usah ngomong orang yang belum kenal orang yang ketemu di jalan gitu ya gak usah begitu yang anda kenal are you with me kalau anda ada orang yang begitu lihat itu lempar kasih jangan disimpan sendiri oh jesus berikan tepuk tangan buat mereka yang yang musikin bisa bisa duduk oh praise the lord praise the lord tuhan yesus saya sendiri mau omong terus terang sama anda bahwa saya walaupun saya sering cukup sering share kepada orang tapi sebetulnya saya masih mau lebih banyak lagi menjadi pemberita ke banyak orang jadi bukan berarti saya sudah 100% no masih banyak yang kurang juga saya tapi saya mau belajar coba saudara siapa di lingkungan anda yang butuh life vest siapa mungkin anda perlu telpon mungkin anda perlu kirim email mungkin di teks jangan terbawa sama berita-berita yang negatif sampai berita yang baik sampaikan karena mereka tidak tahu banyak yang tidak tahu orang yang tidak tahu tidak tahu tidak tahu saudara itu sebabnya Tuhan Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Rasul Paulus mengatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dalam bahasa Inggrisnya aku tidak malu I am not ashamed of the gospel of Christ I am not ashamed saudara coba saya percaya anda pernah lihat berita-berita orang-orang yang radikal yang suicide bomber macam-macam saudara pernah lihat pernah dengar mereka tidak tidak malu bahkan mengorbankan dirinya mengorbankan keluarganya Paulus bilang aku tidak malu bagaimana dengan kita bagaimana dengan anda Paulus bilang aku tidak malu Jesus satu ayat lagi lalu kita akan berdoa Jesus Matthew 9 37 maka maka kata Yesus kepada murid-muridnya tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu anda mau gak dikirim anda mau gak dipakai apakah anda hanya puas datang ke gereja seminggu sekali aja konteks ini waktu saya baca di alkitab saya yang bahasa inggris itu ada judulnya judulnya itu the compassion of Jesus the compassion of Jesus kasihnya Yesus jadi ini orang bukan hanya sebagai target tapi ada belas kasihan katakan belas kasihan lagi katakan belas kasihan kita gak bisa hanya ini orang pokoknya oke lu mesti selamat lu mesti terima Tuhan Yesus bukan begitu mana kasihnya mana kasihnya anda kepada orang itu di dalam buku Wahyu dituliskan waktu Tuhan omong sama John Johannes sampaikan kepada jemaat di Ephesus aku tahu segala pekerjaanmu aku tahu segala kesabaranmu aku tahu bahwa kamu ini gak main-main kamu ini menentang rasul-rasul yang palsu semua tapi satu hal yang aku celah kamu kehilangan kasih mula-mula kasih mula-mula oh saudara kasih mula-mula kita lihat orang itu ada ada kasih saudara mau lihat orang sahabat saudara temen kerja yang sakit disembuhkan mau apa gak saudara siapa yang mau lihat mujijat oke ujung-ujungnya itu dasarnya apa kasih Yesus sebelum dia sembuhkan orang buta hatinya penuh dengan belas kasihan orang timpang hatinya penuh dengan belas kasihan lalu dia sembuhkan waktu Yesus mau bangkitkan Lazarus dia belas kasihan dan dia nangis disitu Yohanes fasal yang ke-11 ayo with me come on Yesus tahu dia tahu bahwa Lazarus akan bangkit baca Yohanes fasal 11 karena sebelum dia bangkitkan dia bilang bapak aku mengucap syukur karena engkau sudah mendengarkan doaku jadi sebelum ke-situ Yesus sudah berdoa tapi biarpun dia tahu Lazarus akan dibangkitkan dia masih nangis saudara are you with me jadi bukan kita gak bisa menjangkau orang itu dengan sikap gue lebih baik dari lu gue udah ke gereja lu lu belum gue udah selamat oh no 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 Yesus datang untuk melayani bukan untuk dilayani jadi kita datang itu bukan dengan sikap yang sombong tapi dengan sikap yang eh saudara anda bagikan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan maka anda akan setelah anda diselamatkan anda jangkau orang lain mari kita bangkit berdiri Tuhan Yesus saat ini saat ini aku berdoa saya gak tahu mungkin ada saudara disini yang belum pernah mendengar Tuhan Yesus bisa merubah hidup saudara Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa saudara dia bisa memperbarui hidup anda mungkin anda yang di online anda belum pernah dengar dan saat ini anda mendengarkan ini oh saya mau saya mau terima Tuhan Yesus ada gak disini yang belum anda mau terima Tuhan Yesus saat ini ini berita yang baik bisa angkat tangan sebentar ada gak saudara yang online kalau ada saya akan berdoa buat saudara dan anda nanti bisa teks di layar ada nomornya anda bisa teks nanti kami akan hubungi anda lalu yang berikutnya saya mau tanya kepada anda anda respon ya say yes oke siapa yang mau menjadi penyambung lidah siapa yang mau memberitakan keselamatan siapa yang mau menjadi konektor siapa yang mau menjadi messenger setelah anda selamat anda buat komitmen sekarang aku mau ikut ambil bagian aku adalah pekerja pekerjanya saya tanya kalau saudara benar-benar mau buat komitmen yang demikian seharusnya anda harus respon seharusnya dan sekali lagi gak susah saudara saya gak pernah mansing saja bisa dapat 200 lebih ikan siapa disini yang saat ini mau buat komitmen saya mau pakai mulut saya untuk memberitakan kabar baik anda angkat tanganmu tinggi-tinggi yes 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 ayo doa sama-sama roh kudus yang yakin roh kudus lagi roh kudus engkau sudah urapi aku engkau sudah penuhi aku aku sudah menerima kuasa aku gak mau simpan sendiri aku mau menjadi alat untuk memberitakan mengenai engkau supaya mereka bisa diselamatkan supaya mereka bisa dibebaskan supaya mereka gak kesepian lagi supaya mereka gak negatif lagi supaya mereka bisa mengalami kelegaan dan ada damai mereka diselamatkan engkau sudah memberikan saya life fest life jacket aku mau berikan life yang engkau berikan kepadaku kepada orang yang belum mengenal engkau dalam nama Yesus hallelujah amen God bless you